Desa Soekarara Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadikan limba sebagai nilai tambah bagi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari daun buah nanas yang potensinya melimpah, diubah menjadi bahan baku tenun ikat dan dijadikan beragam produk tenun berkualitas untuk dipasarkan hingga mancanegara. Perusahaan listrik negara PLN mewujudkan cita-cita kelompok industri kecil pengolah limbah buah nanas di Desa Soekarara Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Melalui dana bantuan usaha, ide terampil dari para pelaku industri kecil dan menengah di daerah ini, didorong menjadi produk berkualitas yang kini mampu menjangkau pasar global. Dan bahkan menjadikan nama daerahnya sebagai salah satu sentra penghasil tenun terbaik nasional. Berangkat dari bantuan sebuah mesin ekstrasi limbah organik yang digunakan untuk mengubah serat tanaman menjadi benang sebagai bahan baku tenun ikat. Penduduk di desa ini pun memanfaatkan potensi daerahnya sebagai penghasil buah nanas untuk menghasilkan benang dari limbah daun nanas tersebut. Dan meranjutnya menjadi beragam produk tenun berkualitas. Mulai dari kain songket, pakaian, hingga pernak-pernik kerajinan tangan lainnya dengan merek yang kini diberi nama Pinalo. Hingga dalam setahun perjalanannya, pasar produk tenun Pinalo ini mulai merambah ke luar daerah dan bahkan merambah ke pasar Eropa seperti ke negara Italia, Slovenia, dan Belanda. Dengan omset mencapai 25 juta hingga 100 juta rupiah per bulan. Tujuannya adalah untuk membantu proses pengolahan limbah daun nanas menjadi efektif dan efisien dibanding yang sebelumnya itu manual. Nah dengan pengolahan ini saya berharap IKM yang ada itu bisa lebih berkembang. Dari program ini juga sekarang kita sudah membuka peluang pekerjaan untuk 18 kakak atau ibu-ibu yang penghasilannya sudah bisa menjamin ya untuk kebutuhan rumah kakak. Kemudian yang sekarang terobosan kita adalah membangun IKM-IKM baru dari produk lokal, dari limbah organik menjadi satu produk yang sudah bisa bersaing di dunia internasional. Terima kasih PLN PLN berharap kolaborasi dalam terobosan baru ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mendukung pengembangan industri melalui pemanfaatan limbah yang menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Serta sekaligus menjadi penunjang dari tumbuhnya investasi sektor pariwisata di daerah setempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.